Intro Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul siap jalin kerjasama dengan Universitas Trilogi Jakarta Jalinan kerjasama tersebut terkait pendampingan, penyiapan SDM dan KKN tematik Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Trilogi Prof. Derajat Kuncoro PHD dalam pertemuannya dengan Bupati Haji Sunaryanta di Luang Rapat Handayani, Kamis 21 Oktober 2021 Melihat Gunung Kidul dengan luasan hampir separuh daerah istimewa Yogyakarta dan potensi yang belum sepenuhnya dapat digarap menjadi satu alasan Profesor Derajat yang juga Akademisi Universitas Geja Mada Yogyakarta ingin berkontribusi terhadap pembangunan Gunung Kidul Selain Bupati dan jajaran pejabat Pemkap Gunung Kidul Haji dalam acara tersebut Perwakilan pelaku usaha dan UMKM, Bogdarwis dan pelaku seni serta Yuyun Sujono dari PT. Sahid Putra Sehati, Dodian Sleman Lebih jauh disampaikan harapannya Gunung Kidul ke depan mampu menjadi kabupaten sebagai wilayah pro-green konservasi dan green ekonomi Untuk memwujudkan hal itu perlu sentuhan dan perencanaan pembangunan Dukungan bidang lain dengan meningkatkan kiprah kabupaten Gunung Kidul di kancah nasional perlu terus diupayakan Dengan adanya pendampingan ini dan ikut serta dalam kompetisi harapannya Gunung Kidul masuk sebagai finalis perencanaan pembangunan tahun 2022 Bupati Haji Sunaryanta selama ini terus melakukan konsolidasi jalinan kerjasama dengan Universitas di Yogyakarta Ini agak sedikit saya sampaikan beberapa waktu yang lalu memang saya pernah berkomunikasi dengan beberapa profesor bagaimana tentang pengembangan pembangunan di dunia itu Selio ini kan sudah melalui hidupnya bisnis dan lain sebagainya di pendidikan Selio adalah salah satu guru besar di dunia itu sekarang Dan ini karena ditutup oleh Bapak sendiri kesini dan sekali lagi saya ucapkan banyak kemampuan mudah-mudahan nanti banyak membawa program-program yang Bapak sampaikan kepada komunitas dari ini sehingga pada akhirnya akan memberikan nyawa positif bagi besar terhadap kemampuan masyarakat Dengan kehadiran dan kerjasama ini harapannya banyak membawa program-program yang membawa dampak positif bagi warga masyarakat Gunung Kidul Demikian Jaksin Angga TV mengabarkan Terima kasih telah menonton